Intro Hai Sofers, balik lagi sama aku Ika Liva Di podcast rename dari Cicat Iya, ini kita rename, kita ganti ke BBC Bincang-bincang, cetar Bersama Websterer Production Yes, ini tuh original show Berarti emang waves sendiri yang bikin, oke Iya, nah kali ini Kita tuh mau ngebahas apa sih? Ini itu, karena gue gak ngebawa guest Karena ini akan menjadi Ini tuh ada part-partnya gitu Jadi yang pertama ini, episode ini Gue akan ngomongin sendiri Di episode selanjutnya Bakal diomongin sama Ada Timun Kun Dan juga ada Ehm, Nyan Iya, si Nyan itu loh Si Nyan Dia udah lama gak tampil ya kan Karena kita mau ngomongin apa Hayo, ngomongin apa Yang jelas ini sangat exciting banget Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, show, dan subscribe channel aku Dan jangan lupa untuk Tonton show-show Ika Liva lainnya Jadi, ini kita tuh bakal ngomongin sandbox VR Yes Jadi, hari ini aku, Timun Kun sama Nyan itu mau mainan VR Sandbox VR Ini kita gak di-endorse ya Emang ini tuh rekomendasi dari Ika Liva sendiri Yang mana ini tuh salah satu event dari team bonding kita Kita bakal main game VR ini loh gengs Ya gak Timun Kun? Yoi Yes Terus, di episode kali ini Kita akan ngejelasin tentang sandbox VR itu sendiri Yang nantinya habis ini kita akan main Kita akan main experience-nya sendiri Terus, di episode selanjutnya Next week ya Kita akan nge-review apa aja sih Segila apa itu sandbox VR ini Gue jujur, gue udah main banyak banget Tapi, Timun Kun udah pernah main belum? Belum pernah Belum pernah? Belum Nyan, udah pernah main belum Nyan? Gak ada suaranya Miaw Jadi, di sandbox VR ini Kalau Servers tau Jadi, ini tuh kayak VR gitu loh Virtual reality biasa gitu Tapi, lebih Lebih real gitu sih Karena, itu tuh nanti ada ruangan warna hijau semua gitu Yang nantinya kalian juga bisa jalan-jalan Terus, megang senjata beneran Jadi, aku tuh sering Aku tuh selalu main Yang namanya ini itu Deadwood Mansion Ini tuh menurut aku yang Menurut Ika Liva Ini yang paling seru Karena apa? Ini tuh zombie-zombian gitu loh Kalau menurut Timun Kun sendiri Lebih prefer yang survive atau yang adventure atau yang RPG atau yang mana nih? Survive sih Karena kalau misalnya main rame-rame kayaknya lebih enak Gitu ya? Iya Jadi, ini ya Timun gue kasih tau ya Jadi, di sandbox VR ini tuh ada 5 game UFL, Amber Sky, Star Trek, Deadwood Mansion, sama yang satunya itu Curse of Davy Jones Jadi, yang UFL ini Ini tuh kayak mainan perang-perangan gini loh Kayak, ini kamu lihat ini nih Ininya nih Lihat sini nih Ininya nih Ini nih 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 Jadi, ini tuh fighting experience gitu Jadi, ini tuh yang main dua orang Jadi kayak kalau kamu main Naruto Itu kan dua orang kan Misal Naruto sama Versus Sasuke gitu ya Ini tuh kayak Tekken 5 juga Jadi dua orang player gitu Jadi nanti kamu dikasih senjata Jadi nanti kita yang perang sendiri gitu loh Oh iya Iya itu yang UFL Terus kalau yang Amber Sky Pernah nontonnya film ini gak? Alice Alice? Yes Yang robot-robotan gitu loh Oh iya 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 Tau, tau, tau Transformer tau lah ya Tau lah Nah kalau yang si Amber Sky 2088 ini Ini tuh menceritakan tentang Robot-robotan gitu Jadi tuh kita sebagai robot perang-perangan lawan robot Oh Iya Jadi ini juga ikutnya adventure lah ya Berarti semua yang main tuh orang-orang itu Temen semua gak ada ya? Iya kita temen semua gitu Jadi misal contohnya kayak Transformer Ada yang jadi Bumblebee Ada yang jadi ini, ini, ini gitu Iya 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 Kalau yang UFL Ya UFL itu Emang player versus player gitu Oh PVP ya PVP Yes Terus next Ini ada Jelas Deadwood Mansion ya Deadwood Mansion ini Tentang zombie-zombian Jadi kayak kita tuh main Life for Death Jadi kita semua tuh temen Jadi ini sebenernya bisa Bisa single, bisa multiple ya Iya Kalau yang single berarti ntar berasa kayak Kita main Resident Evil Gitu-gitu loh Iya 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 Kalau yang Em Ini Multiplayer Berarti ya kita berasa jadi Life for Death gitu Jadi kita Harus survive Di suatu tempat gitu Ngejalanin misi Dan misinya harus berhasil Dan tau gak sih gue selalu main ini Itu pernah kalah Gegara gak tau gimana caranya Matiin monster Pernah main Resident Evil yang Nemesis gak Nemesis yang main Yang Valentine Jill 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 Valentine itu kan ada Nemesis Yang monster yang gede banget itu kan Yang uber mulu kan Iya gue tuh Gue sama temen gue pernah loh Mati gegara itu Jadi terus abis itu kita main lagi kan Kita tau caranya mati gimana Nah daripada spoiler Mending nanti kita langsung ke tempatnya Jadi next episode kita bisa cerita Seberapa serem sih Ini kira-kira nanti kita momen yang mana Yang zombie aja Yang zombie aja kali ya Iya kan Yang nganyan Terus next ini ada Star Trek Star Trek ini tuh kayak Kita itu menjalani film Star Wars Jadi itu ikutnya Adventure lagi ya Iya gak sih Kayaknya gak terlalu menarik deh Kalo yang itu deh Gitu ya Bikin pusing soalnya di luar angkasa Gitu ya Terus yang terakhir ini ada Curse of Davy Jones Ini tuh tentang Kayak-kayak film Pirates of the Caribbean Jadi Adventure juga berarti Yes bener adventure banget Jadi nanti kita musuhnya tuh kayak Tengkorak-tengkorak Atau ada gurita gede gitu Monster-monster laut gitu Senjatanya sih Gak kayak senjata Heavy weapon Kayak kita main Sandbox VR Nanti yang Deadwood Mansion itu ya Jadi senjatanya tuh Senjatanya kayak Pedang Kayak gitu Kayak Pirates of the Caribbean gitu loh Pedang-pedangan gitu ya Yes Kalo dari tadi semua Timun kun prefer yang mana nih Yang zombie lah Kalo yang Paraton Game-nya Maksudnya kayak Mainstream banget gitu Udah kayak Apa Udah kayak Yang ada di tenjun-tenjun Jadi gengs Ini itu Lokasinya ada di dua tempat Di Pondok Indah Mall Sama di Lotte Avenue Kita nanti mau main yang dimana Di Lotte Yes di Lotte Harganya berapa Nih Gua tuh lagi beruntung banget kan ya Beruntung banget itu Di Travel Loka Kalian bisa cek harganya itu 100 ribu Untuk hari weekdays Weekdays itu Senin sampai Kamis Jadi Jumat itu Mereka udah ngitung Weekend Kita cek di Travel Loka Harganya berapa Kalo misal Gak Gak pake diskon itu Harganya sekitar 190-an Emang mahal sih Tapi worth it banget Kalo misal weekend Itu harganya 220 If I'm not mistaken ya Kalau misal di Travel Loka Seringnya dapet diskon sih Jadi We don't really worry But ada 100 ribu Buat experience School ini Itu menurut gue worth it Menurut lu gimana? Worth it sih Karena gue gak punya VR Sama sih Yes Jadi ini emang Iya 100 ribu Jadi yang di lote Ini aku cek ya Ini 100 ribu Buat weekdays Kalo dapet diskon Harga aslinya 190 Emang lumayan Ngerogoh kocek sih ya Karena Tapi balik lagi Ini tuh emang Keren banget sih Keren banget Untuk reviewnya Dan spoilernya Bakal datang next week Ini kita Ini kita gak di endorse loh Serius Di endorse gak sih Moon? Oh enggak Enggak Ini jujur Ini jujur serius Ini gak ada endorse-enderson Kalo misal di endorse Seneng banget sih Tiap hari main ya Iya Setiap hari main Mana deket pula Ya kan Dan kalo misalnya Buat kalian yang pengen Start bisnis ini Jadi tuh Sandbox VR Ini tuh franchise bisnis Jadi kan bisa Langsung Cek aja di website mereka SandboxVR.com Disitu kalian Kalo misal Pengen beli Equipmentnya Dan start your own business Bisa banget Jujur ya Moon Gue kalo misal Kalo misal Bisa nih ya Bisa ngumpulin 5.000 USD Gue pengen beli Semua peralatan Jadi gue gak perlu Ke lote Atau ke PIM lagi deh Ya bikin aja di rumah Enggak deh Studio podcast kita aja Gimana? Boleh Diganti Boleh ganti Jadi Kita bilang ke Kevin PIM Gimana kalo kita Franchise bisnis VR aja Franchise Sangat Jomplang sekali Tapi keren sih Keren Menurut gue keren sih Tapi itu harga sekian Belum sama gamesnya Baru toolsnya aja Jadi gamenya Harus beli lagi Gitu loh Yes Jadi itu dulu Di episode hari ini Nah Kita bakal nge-review Lagi bersama Gue Ika Lifah Tim Munkun Dan juga ada Nyan Halo Nyan Miam Jadi si Nyan ini Emang baru join Gitu loh Tapi dia tuh Orangnya cool kok Cool Dia juga suka Main games gitu Jadi kita Kita tuh satu tim tuh Kayak bondingnya tuh Kemisterinya dapet banget Gitu loh gengs Yes Jadi itu dulu Di episode kali ini Jadi si Timun ada pesan-kesan apa? Gak ada sih Langsung pengen main Udah gak sabar ya Jadi itu dulu Tetap stay tune ya kan Di channel BBC Jangan lupa untuk tonton Suns Cloud Dan juga Youtubenya Tim Munkun Yes Dan jangan lupa untuk Tonton show Shoei Khalifa lainnya Tetap bersama We have surah production Original show ya By the way Yes See you guys In the next episode Bye-bye By the way By the way Bye-bye Bye-bye